Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan channel lebih beda pagi ini saya akan membuat pahat bubut dengan menggunakan mata pahat buidia tapi saya tidak menggunakan dengan pengelasan kuningan kali ini saya akan menggunakan metode pengelasan menggunakan klasmik untuk order saya menggunakan besi as 12 km ujung dari besi as ini saya gerindah sesuai dengan ukuran pahat buidia yang akan saya pasang sebelum saya melakukan pengelasan bahat buidia ini saya beri lem agar posisinya tidak bergeser kita perlu menunggu beberapa saat sampai lemnya mengeras untuk pengelasan dan menggunakan latmik tanpa gas co2 dengan diameter kawadlas 0,8 mm dan arus 60 ampere peri kawadlas 0,8 mm dan side2 air masuk ke dalam teapan merah selamat menikmati air masuk ke dalam teapan merah air masuk ke dalam teapan merah air masuk ke dalam 테apan merah air masuk ke dalam ke dalam teapan merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya adalah proses finishing saya menggunakan gerinda tangan sebelum dilakukan proses penajaman menggunakan gerinda duduk selamat menikmati 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 pada folder proses pembuatan pahat bubut menggunakan lasmik saya rasa lebih efisien dibandingkan menggunakan las kuningan dari segi kekuatan sesuai dengan pengalaman saya bahag bubut dengan pengelasan pembuatan ini lebih kuat dari pengelasan kuningan karena beberapa kali saya melakukan pengelasan kuningan dan mata pahat wija terlepas mungkin karena proses pengelasannya yang kurang sempurna terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! seolah-seolah dan permanently meningkatkan selamat menikmati dan tidak coba Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih